Intro Terima kasih telah menonton Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara Aksi gugatan itu digelar di depan kantor Bupati Morotai, Kamis 17 Januari 2022 Puluhan emak-emak itu mendesak dan meminta Bupati dan Wakil Bupati Morotai agar bisa menyelesaikan sengketa pilkades seselijaya Kami pernah menggugat keperhatian penyelesaian hukum untuk bagaimana melihat dengan gini kasus ataupun persoalan yang terjadi di desa sengitaya Tapi mungkin apa? Menurut kami, menurut penyelamatan kami Yang perempuan di depan, yang perempuan di depan, jangan ada tindakan pemukulan lain sebagainya Kehadiran kami bukan melakukan rusuk, tapi yang kami bukan melakukan tindakan anarkis Tetapi yang anarkis dan rusuk adalah penyelesaian sengketa Aksi di koordinir Marcus Tidika, dengan sepanjang perkulisan, memugat hasil keputusan penyelesaian sengketa pilkades desa seselijaya yang tidak demokratis Kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati Kami hanya minta kejujuran dan keadilan Katanya Pak Bupati tidak suka orang tidak jujur dan tidak adil Tapi mana janjinya Bupati sampai sekarang tidak ada buktinya Keriak tegas salah satu emak-emak raya Jutu Korea Atas sengketa itu, di mana mereka meminta tindakan penyelesaian sengketa pilkades Agar bisa menyelesaikan sengketa tersebut secara langsung di hadapan masa aksi Terjadi di Kabupaten Polonor Tate khususnya di desa seselijaya untuk sendiri Tidak tidak terjadi terhadap hasil keputusan yang dikeluarkan oleh tim penyelesaian sengketa di desa seselijaya Dan ini merupakan keresahan kami terhadap tim sengketa keres kabupaten dan bahwa demokrasi setepinya Kami menyebabkan dan diaduk ke negara-tentangan Indonesia adalah bagaimana menciptakan kecil keren di agak raya ke desa seselijaya Bagaimana menciptakan di kejidikan ke atas keresahan sengketa ketika di keselijaya Kami menciptakan disini Kami menciptakan agar desa seselijaya dapat menyaksikan besok Kami meminta pihak depilnya agar segera meminta sanksi kepada perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis di desa Sesejaya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, kami meminta agar meminta ketidakjelasan dari perangkat desa Sesejaya. Sesejaya lebih netral menyelesaikan persoalan di desa Sesejaya. Kami meminta Pak Bupati Kasek keluar tim penyelesaian Sesejaya, Kasek keluar dari kantor, jangan asal di dalam kantor. Kami meminta Pak Bupati pertanggung jawab kontennya. Orator lain, Marcus juga mengatakan bahwa surat keputusan yang baru saja dikeluarkan oleh tim penyelesaian Sengketa. Itu tidak sesuai sifat kata dan data. Saat ini kami proses adalah pemilih ganda ternyata memang Torang sudah membuktikan data. Tapi gugatakan kita yang ditolak, katanya. Ia mengaku bahwa kemenangan calon kades nomor urut 02 itu belum sah. Lantaran pemilihan pada tanggal 9 Januari itu ada pemilih ganda dari pemilih calon nomor urut 02 sehingga kemenangan itu dianggap belum sah. Kami tuntut hari ini pemilihan uang untuk di desa Sesejaya. Motif sesengketanya adalah suami istri berdemisili di desa Buang Buho atau desa tetangga. KTP dan kakak itu buho-buho tapi dong coblos di desa Sesejaya. Dan Torang Kasek masuk gugatan ternyata ditolak. Itu aneh, jelasnya. Dan saat kami sidang kami lampirkan bukti dan data. Dari yang terduga mereka tidak lampirkan apa-apa, kami tuntut dua orang suami istri data pemilih itu kami tuntut buburkan, tandasnya. Sekedar diketahui pemilihan calon kades nomor urut 01 Marfen Sheehei dengan jumlah suara 221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nomor urut 02, Aldrin Kapisi jumlah suara 222, Roger Aspirasi Jabar TV Morotai melaporkan.